Dulu Nabi punya tantangan sendiri Agama ini pernah ditinggal Wali Songo Ditinggal Bambu Nawir, ditinggal Balimaksum Ditinggal Bapak Betul Qadir, tetap jalan Padahal yang meneruskan ya orang-orang Tidak jelas seperti ini Kalau turut pesantren Yang paling melanggar ya bosan jadi Kiai, jadi profesor, bukan kita Yang bosan itu tidak kita Yang sudah ganti gelar itu Tapi kita ya tidak apa-apa Jadi tidak usah dijaga Terus itu biasa saja Jadi Jadi biasa saja Menurut saya zaman itu biasa saja Allah itu kalau bikin masalah Itu ya bikin solusinya Itu sudah min sunnatillah Saya itu tidak pernah mikir, betul Saya itu tidak pernah mikir agama ini Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini Dipikir tidak dimikir Memang kalau zaman lebih buruk Ketimpang kemarin Itu sudah nasihat Nabi Mamin yaumin ila badahu sarun minum Nah ini karena materinya sanat Mungkin ini spesifikasi saya Saya mohon sanat itu ditulis Tapi tidak diimani Jadi ini yang ditulis Itu hanya sebagai perangkat mudahuan Karena kalau sampean imani itu bahaya Karena nanti tidak had ditawatur Makanya kritiknya para ahli hadis Terhadap sanatu ahli kiro'ah Misalnya Jenengan dari Kisnajib Dari Mbak Abdul Qadir Dari Mbak Arwani Kemudian Mbak Munawir Kemudian Apa Syekh Yusuf Adim Yati Terus Syekh Saat Antar Misalnya sampai Syekh Haruni Dan seterusnya Itu kan hanya menyebut satu orang Ini harus dicatat Padahal sanat Khususnya Quran itu Lafadnya harus mutawatir Kehviatul adat juga harus mutawatir Jadi harus riwayat Ujam in anjam in Layum kinu tawatuhum alal gajit Makanya kalau ngaji sanat Itu harus bersamaan dengan itu Kita katakan Bahwa menyebut Mbak Munawir itu Fardun min afrodil am Karena kalau tidak Berarti sanat kamu menjadi ahadi Kita tahu kan Hadis riwayat ahadi itu masalah Masalah apa enggak Masalah Hadis itu yang keren Yang mutawatir Padahal Quran itu Fokal Hadis Makanya saya bilang Sanat itu ditulis Tapi tidak usah diimani Kalau itu tok Ya harus diimani Kalau itu sebagai Jam un anjam in Kebetulan taunya itu Lewat guru Jadi kita cara berpikir ya Sebetulnya semua Quran itu Riwayat itu jam in an Jam in Dari kelompok besar Ke kelompok besar Kebetulan Tahu kita dari satu orang Misalnya Mbak Munawir Atau Mbak Rawani Atau Gus Najib Atau Mbak Rawani Dan sebagainya Saya itu punya bapak Buyut-buyut saya itu Hafal Quran Mereka ya pantangan Malah Makanya itu sirinya Kenapa kadang-kadang Yai dimintai sanat itu Tidak mau Tapi kalau sudah ahlinya Tidak minta pun dikasih Itu dulu tradisi ulama Dulu gitu Sefana sawri Kalau dimintain sanat santrinya Bilang gini Sudah kamu pulang saja Kalau saya sudah tahu Kamu benar Saya datang ke kamu Tak kasih sanat Saya yang datang ke kamu Tak kasih sanat Saya itu punya sanat ya Baru-baru Saya Mbak Mun Mendekati wafat Baru dikasih Karena nunggu Tadi Nunggu kelayakan Kalau tahu-tahu Minta sanat Kan gerai-gerai nanti Terus dicetak Dipigura Terus Seakan-akan legal Jadi muridnya Gus Najib Itu aneh Saya ulang lagi ya Jadi kita harus Ngadepi satu Hukum Hukumnya Allah Kalau sanat Dulu Quran Itu harus mutawatir Malah mutawatirnya Riwayat itu Jam'in Jam'in Sing'la yumki Nutawatuhum Alal Gatih Jika kita nyaman Misalnya kita Mau gak mau Menyebut Setelah hafes Itu kita hanya Menyebut asim Setelah asim Paling gantar Kita menyebut Hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami Itu di harokatnya kitab Itu ada yang nulis Hubeh Yang bener Yang bener itu Bacanya Habib Habib itu As-Sulami Itu ikut Marga Robi'ah Itu kemudian Ditulis gurunya Hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami Sama Zirin Bin Hubeh Setelah Zirin Bin Hubeh Sokhabat Yang ditulis Hanya Usman Ali Ubeh Ubeh Bin Ka Ya Usman Ali Dan Ubeh Bin Ka Sama Zaid Bin Sabit Hanya empat Sekarang kita teliti Betapa bahayanya itu Bahayanya begini Zaid Bin Sabit Itu orang Ansor Artinya kalau orang Ansor Itu tidak menangi Periode Magiyah Bagaimana dia bisa Meriwayatkan semua Quran Sementara dia Ansoriyun Yang notabene Hanya Mengenal Surat-surat Madani Sementara Ayat Magiyah Atau surat Magiyah Itu bahwanya Dan Ubeh Bin Ka Sendiri itu Ngajinya itu Tidak banyak Karena dia harus Ngaji sama Abu Bakar Umar Dan dulu Tidak mungkin Setoran kayak Sekarang 30 juz Karena Masulun semua Semua orang Sehingga kita Harus pastikan Zikru Fardin Min Afrodir Ruat Atau Zikru Ahad Min Ahad Di Ruat Adalah Implementasi Dari Riwayat Jam Karena ini Untuk menjaga Status Quran Harus mutawatir Kalian Jangan ngawur Itu bahaya Sekali Saya punya Banyak tulisan Tentang itu Dan karena Kalau berupa tulisan Biasanya Terus jadi Konsumsi akademik Tinggal seminar Terus narasumber Untuk duit Macem-macem Itu makanya Saya tidak mau Saya itu suka Ngaji Ngaji alami Sehingga Kalau betul Saya dikatakan Viral itu Saya tidak mikir Viral tidak Saya ini Sudah Cocokan sama Gus Saya mau Daftar wali Saratnya wali Itu tidak peduli Dengan makhluk Kalau saya peduli Berarti Terdegradasi Nanti Sudah cocokan Sama Gus Daftar wali Anggel Sekarang yang Peminatnya Tidak banyak Karena zaman Nantir itu Peminatnya Jadi rektor Jadi Ini Nanti Dicek saja Nah dulu Mana saya Dengan Gus Daftar Karena Buyut-buyut saya Itu ya Sepul Sama Sepulnya Sama Buyut Karena Buyut saya Kandung Itu diantara Namanya Mbak Maksum Mbak Maksum Ben Soleh Mbak Soleh Buyut saya Kandung Gurunya Mbak Soleh Darat Jadi Buyut-buyut saya Juga Kasepuan Gus Ini juga Kasepuan Jadi Aduh Kasepuan Yang jelas itu Entah menang mana Tidak tahu Singwani rokok Berarti menang Karena Berarti Berani Tidak sopan Tapi Bisa saja Menang saya Karena Legowo Tadi Pamit saya Gus saya rokok Boleh-boleh Jadi Dia lebih keren Karena Tidak sopan Saya keren Karena Jembarati Berarti Setingkat Kira-kira Setingkat Kalau Gus Samit Karuan Pernah Pak Lik Tidak Berusokan Sama Gus Memang Ini kan Pak Lik Saya teruskan Jadi Anak-anak Alumni Al-Munawir Ini yang Mau dimaui Apa Apa Lanyah Qur'annya Apa Tadi Dakwah Saya juga Tidak faham Yang dimaksud Pak Mustaqim Karena Apa Ilmu itu Ditulis Itu Sebetulnya Berdasar Minatnya Penulis Bukan Berdasar Kedak Allah Buktinya Gini Sebelum Ada Metodologi Penyebaran Agama Itu Agama Sudah Jalan Ditinggal Nabi Agama Jalan Penulis Enak Harusnya Gini Zaman Nulis Tulis Sebetulnya Orang Nulis Untuk Gelar Doktoral Untuk Kenaikan Pangkat Mana Ada Kiyai Kiyai Itu Menjadi Pinter Karena Tulisan Para Doktor Gak Gak Ada Agama Agama Ini Sudah Jalan Tanpa Panduan Para Penulis Dokter Dokter Dulu Mana Mereka Dakwah Sama Panduan Tulisannya Dulu Mana Dulu Dakwanya Terus Itu Dianalisis Analisis Jadi Disertasi Makanya Saya Itu Jarang Diudang Orang Mau Kalau Enggak Pernah Sebut Cuma Sial Saya Yang Pernah Sepuh Ternyata Banyak Akhirnya Saya Itu Bikin Kak Itu Agak Salah Dulu Saya Mau Dundang Hanya Yang Pernah Sepuh Ternyata Yang Sepuh Itu Banyak Kemarin Saya Datang Di Khol Kiyas Terus Datang Di Khol Pak Hamid Nambah Saya Kandung Sepupu Sama Pak Hamid Saya Buyut Buyut Saya Orang Lassem Sama Orang Sebenarnya Kalau Saya Mau Nakalan Itu Pak Buyut Saya Tertua Tapi Kayaknya Tidak Nanti Mereka Malah Ngedunam Di Adam Malah Selesai Karena Kalau Saya Pak Buyut Saya Yang Mbak Soleh Itu Yang Gurunya Mbak Soleh Darat Itu Nanti Sampai Pak Nabi Ada Di Satu Entas Meskipun Saya Mungkin Lewat Kobil Atau Lewat Habil Nanti Cocokan Lagi Jangan 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 Yang Lewat Kobil Saya Habil Panjang Lagi Tidak 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 Kira Kira Potongan Kalau Yang Alim Kayaknya Pantesnya Lewat Habil Kalau Yang Tidak Alim Pantesnya Lewat Tidak 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 Campuran Tapi Begini Quran Itu Al-Mira Fil Quran Kufrun Atau Al-Jidal Fil Quran Kufrun Ada Dua Riwayat Memperdebatkan Quran Itu Kafir Nah Awal Debat Itu Karena Quran Dianalisis Sehingga Karena Dianalisis Ini Sebetulnya Yang Masuk Itu Analisis Apa Para Analis Bukan Hakkikotul Ilm Misalnya Gini Para Dosen Atau Para Peneliti Itu Harus Pernah Jadi Wali Dua Menit Saja Tidak Usah Lama Lama Karena Grup Wali Juga Tidak Terima Kalau Ini Jadi Wali Lama Lama Karena Ada Aturannya Kalau Dalam Istilah Sablu Kadir Adjelani Fasalab Tuhalah Kalau Orang Wali Tidak Layak Tak Bredel Misalnya Begini Ada Kiai Yang Milih Zuhud Cuek Terhadap Perubahan Zaman Sebetulnya Orang Analis Bukan Bilang Itu Cuek Tidak Peduli Dengan Sekeliling Tapi Di Dunia Wali Orang Cuek Itu Mutawakil Allah Makanya Dalam Kitab Kamu Dait Tadbir Fama Kau Mabih Kla Tukim Bihi Nafsat Kalau Kamu Tidak Usah Mikir Dunia Ini Sudah Ada Al-Mudabbir Yaitu Allah Subhanahu Kamu Mikir Tidak Ikut Punya Kok Kamu Pikir Hidayat Yang Milik Allah Kamu Pikir Tidak 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 Pikir Sehingga Ketika Dianalis Ini Orang Yang Cuek Antisosial Atau Tidak Punya Kesolahan Sosial Kalau Mereka Ngamati Orang Soleh Yang Tertutup Padahal Ini Adalah Orang Yang Dekat Allah Karena Sudah Makom Tajeril Tapi Dianalisis Meninggalkan Apa Sosial Yang Pro Sosial Misalnya Yang Dosen Yang Ceramah Di Mana Dianggap Peduli Sosial Jangan Jangan Peduli Nasib Sendiri Karena Ada Untungnya Makanya Seperti Ini Kalau Nuruti Begitu Tidak Ada Selesainya Maka Kita Harus Ngomong Sesuai Hakikatul Amr Bahwa Anak Abdun Sorafakri Dimna Fakri Jadi Kita Ini Selalu Hambanya Allah Yang Menjadi Kebanggaan Kita Adalah Mula Zamatul Fakir Bahwa Kita Selalu Butuh Allah Baik Diucapkan Maupun Tidak Dan Itu Ilmunya Para Wali Jadi Khawatir Saya Kalau Alumni Alumni Al Munawir Ini Menjadi Kurban Analisa Analisa Para Analis Yang Belum Pernah Jadi Wali Itu Biasanya Metodenya Masya Allah Misalnya Metode Hafalan Cepat Indonesia Itu Islamnya Moderat Terus Kita Cari Dari Kelompok 73 Ini Mana Moderat Apalagi Islam Nusantara Ini Kelompok Keberapa Lagi Terus Bingung Secara Referensi Tidak Apa Kita Jadikan Hiburan Islam Nusantara Islam Moderat Islam Ekstrimis Islam Jadikan Hiburan Tapi Tidak Merubah Ilmu Kita Yang Mau Rusah Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Bahwa Umat Ini Hanya Terbagi 73 Itu Ada Riwayat Mengatakan 72 Masalah Yang Satu Benar Tapi Ada Riwayat Kebalikannya 72 Itu Benar Yang Satu Salah Itu Di dunia Ilmu Khadis Diperdebatkan Kuat Mana Riwayat Itu Tapi Karena Kita Ini Terlalu Mengkonsumsi Orang Yang Tidak Ahlinya Sudah Sepihak Tadi Kita Menguatkan Riwayat Yang 72 Masalah Yang Satu Benar Tapi Pertanyaannya Kuat Mana Dua Riwayat Itu Kita Yang Ahli Sunnah Itu Baca Beberapa Teh Hadis Itu Banyak Hadis Yang Mendukung Dua Duanya Nah Padahal Logikanya Secara Ilmu Wal Hadis Kita Tatar Rokohul Iftimal Sakoto An Istidlal Kalau Iftimalnya Banyak Ya Sudah Tidak Usah Dipakai Tidak Usah Dipakai Dalil Tapi Kan Kita Tidak Etis Karena Guru-guru Kita Juga Pakai Dalil Tapi Sebetulnya Di Saras Saras Dijelaskan Apalagi Di kitabnya Habib Muhammad Abdillah Al-Hadder Mertuanya Habib Zen Bin Smith Mertuanya Habib Umar Hafid Beliau Termasuk Orang Yang Setuju 72 Itu Benar Yang Satu Yang Masalah Ketika Ditanya Siapa Itu Orang Yang Sintik Yang Satu Kebalikannya 72 Masalah Yang Satu Benar Siapa Itu Ahlu Sunnah Al-Jamaah Nah Kalau Kamu Mau Neliti Secara Serius Lafat Seperti Itu Polanya Sama Semua Ilmu Ada Pola Seperti Itu Misalnya Di Quran Ada Istilah Ada Istilah Lagi Kealfi Sanatim Mimma Taudun Itu Kan Hitungannya Beda Jauh Yang Satu Seribu Tahun Yang Satu Hanya 50 Apa Khomsina Alfasana 50 Ribu Ngitungnya Gimana Ngitungnya Gampang Saja Kalau Kita Tidak Punya Tradisi Menganalisis Ketika Abduh Benafas Ditanya Lalu Kealfi Sanatim Maknanya Apa Khomsina Alfasana Maknanya Apa Ya 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 Itu Hari Yang Kamu Tahu Terus Mau Apa Itu Kan Memang Satu Ilmu Karena Dulu Orang Itu Tidak Perlu Istighol Bimalayani Tidak Perlu Sibuk Dengan Suatu Yang Tidak Perlu Tahu Malah Orang Dulu Itu Menyajarkan Wainna Menala Ilmi Lajahlan Sebagian Ilmu Itu Jadi Bodoh Misalnya Gini Saya Tadi Kenalan Sampah Ma Ustadzim Saya Tanya Bapak Siapa Mbak Karena Itu Tidak Penting Bagi Saya Yang Penting Saya Menyari Ilmu Menjadikan Saya Diritan Allah Sehingga Orang Dulu Kalau Kenalan Tidak Tanya Karena Daging Tidak Penting Itu Makam Sama Kamu Tahu 100 Tahun Itu Apa 50 Tahun Apa 1000 Tahun Tidak Penting Wasallam Mayur Tiga Kamu Tanya Apa Yang Diritan Allah Tahu Sehingga Ketika Orang Dulu Cuek Cuek Kenalan Kok Ditanya Bapaknya Asalnya Mana Mereka Itu Apa Konsisten Dengan Konstitusi Men Husni Istambil Mar'i Tarkuhu Malayah Tapi Para Analis Wah Ini Dak Familiar Kenalan Dingin Dingin Saja Orang Dingin Pasif Ini Dak Pasif Ini Tarkuh Malayah Nihi Jadi Tidak Sambung Memang Calon Wali Sama Calon Rektor Tidak Sambung Jadi Memang Tidak Sambung Cara Berpikirnya Beda Makanya Saya Mohon Ini Ini Apa Ya Itu Tadi Saya Cocokkan Sama Gus Jadi Kalau Kamu Daftar Ya Monggo Nanti Saya Tidak Tau Yang Nanti Jadi Ketua Saya Tidak Tau Saya Saya Teruskan Tentang Sanat Karena Ini Yang Ditulis Di Materi Ini Sanat Saya Mohon Sekali Sanat Itu Kamu Yakini Sebagai Fardun Karena Sekali Kamu Punya Sanat Akhadi Itu Merusak Quran Karena Hadis Akhadi Saja Masalah Apalagi Quran Dan Quran Definisinya Adalah Ada Kata Bittawatur Makanya Saya Itu Kalau Nulis Jadi Harus Ditambah Di Antara Sahabat Yang Diambil Tadi Abdurrahman As-Sulami Sama Zirin Bin Hubes Adalah Ali Osman Ba'i bin Ka'ab Zahid bin Zahid bin Tapi Itu Mesti Ada Yang Hilang Banyak Sapa Netung Saja Secara Logika Dan Ini Pasti Benar Tidak Mungkin Benar Pasti Benar Ada Ayat Tentu Abi Bakar Lebih Tau Masalah Hijrah Jelas Ada Ayat Yang Jelas Tentang Aisyah Hadis Al-Ifki Itu Jelas Aisyah Lebih Tau Ada Ayat Yang Turun Tentang Umar Yaitu Tentang Asra Badrin Ada Ayat Yang Lebih Spesialnya Usman Sekarang Cara Disiplin Ilmu Harusnya Kita Talak Talak Dhalikal Lafti Atau Talak Riwayat Di Hadis Al-Ifki An-Nak Isyah Al-Hijrah Al-Nabi Bakar Al-Riwayat Al-Farki Dari Umar Karena Ya Iban Nabi Hasbuk Allah Waman Ittaba Aka Min Al-Mu'minin 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 Ali Tentang Ayat Hadani Khosman Ikhtasamu Fi Rabbihim Itu Jelas Nazalah Fi Ali Secara Disiplin Ilmu Kalau Kamu Ingin Disiplin Riwayat Harusnya Sanatnya Seperti itu Makanya Kalau Aisyah Dibantah Tentang Hadis Sul-Ifki Ayat Itu Turun Tentang Saya Jadi Ilmu Saya Kata Aisyah Tidak Merah Kalah Dengan Kamu Tapi Kita Tetap Saja Pakainya Makanya Abdul Bin Mas Ud Masyur Tidak Terima Dia Disejahat Dengan Zed Sabit Ketika Dia Tidak Termasuk Tim Lajnah Untuk Rasam Usmani Dan Dia Tidak Mau Memang Itu Usman Coro Sekarang Dimaki-Maki Kamu Melibatkan Zed Sabit Yang Saat Saya Sudah Belah Nabi Dia Masih Dirakhim Orang Kafir Karena Zed Sabit Ini Junior Junior Bukan Sekedar Junior Tapi Junior Terus Saya Disus Siptatin Islam Saya Itu Masuk Islam Ketika Orang Islam Baru Disaini Tidak Mau Dan Itu Bukan Keangkuan Tapi Profesional Tadi Kita Harusnya Kita Mikir Kenapa Sanat Quran Hanya Lewat Orang-orang Yang Notabenya Ansari Mestinya Akan Tidak Menangi Periode Surat Surat Apa Magia Maka Kita Butuh Menyebut Banyak Sebetulnya Maka Saya Mohon Meskipun Tulisannya Hanya Ali Usman Bebin Kaab Zain Bin Sabit Di Hati Kamu Tetap Minhum Di Antara Sohabat Yang Kebetulan Mudawan Perbukukan Itu Karena Ini Bahaya Kalau Dalam Ilmu Ilmu Riwayat Karena Quran Itu Riwayat Ujam Saya Beri Contoh Betapa Pentingnya Orang-orang Yang Tidak Ahli Ilmu Orang Tidak Ahli Ilmu Tapi Barakah Tawadur Tawadur Itu Yang Tawadir Meskipun Harus Lewat Mungkin Tegir Midsos Atau TV Atau Mubalek Jelas Jelas Tidak Apa Sementeng Ilad Darud Tawadur Pernah Ada Seorang Khotib Masyur Itu Cerita Itu Saya Punya Kitab Yang Dikarang oleh Orang Alim Tapi Jenisnya Jenis Peneliti Meskipun Nanti Pas Analisisnya Saya Juga Agak Setuju Tapi Riwayat Saya Setuju Itu Ada Orang Khotib Baca Ayat Walah Tanggihul Musyrikati Hatta Yumin Walah Amatum Dia Masih Baca Walah Tanggihul Musyrikina Hatta Yumin Masih Baca Bifat Hitta Karena Depannya Bifat Hitta Belakangnya Juga Fath Hitta Maka Maknanya Menjadi Gini Walah Tanggihul Lan Ojo Nekah Sirokadeh Karena Karena Muta Yang Hilama Fulin Wahid Karena Ingkah Ingkaha Atau Ingkahu Berarti Latanggih 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 Berarti Hitopnya Bada Jama Mudakar Salim Wahe Para Lelaki Muslim Kamu Jangan Nekahi Lelaki Musyrik Wah Itu Si Arobi Itu Tersiksa Hebat Nya Apa Dawah Nya Allah Kalau Mbak Sekelas Itu Gak Usah Dilarang Yang Mau Minat Siapa Karena Maknanya Jadi Kalian Para Orang Islam Lelaki Jangan Menekahi Lelaki Musyrik Si Pengen Menekahi Donald Trump Ya Sopo Gak Usah Dilarang Kita Tidak Akan Menekahi Nah Kebetulan Yang Pinggirnya Khotib Ini Orang Alim Jari 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 Alim Jari Khotib Sini Ayat Rangono Ayatnya Gimana Itu Bidom Mita Wala Tungkikhu Ketika Wala Tungkikhu Maknanya Menjadi Benar Karena Wala Tungkikhu Lan Ojonek Kahnou Siroporowali Khitobun Nil Awliya Bukan Khitob Pada Lelaki Tapi Khitobun Nil Awliya Wala Tungkikhu Nekah Siroporowali Ayuhal Awliya Para Wali Wali Bhanatiku Menganak Wedok Siroporowali Ojobo Nekah Al Musyriki Nenglanangan Musyrik Berarti Disini Menjadi Pelarangan Para Wali Yang Punya Anak Putri Wali Dilarang Menekahkan Anak Putrinya Ke Lelaki Musyrikah Jadi Itu Kamu Kalau Ngaji Jangan Sembrono Jangan Para Paskiya Ini Ngantuk Walatang Tungkikhu Lolos Terus Dapat Sanat Walatang Tungkikhu Oh Siapa Setor Yang Nggak Ditegur Nggak Ditegur Itu Kemungkinan Dua G-nya Dapat Dengar Atau Kamu Ngawurnya Pinter Sehingga Nggak Konangan Nyerobot Saja Tapi Bagi Kita Ahlul Ilm Itu Fatal Betul Sehingga Orang-orang Ahlul Ilm Itu Mesti Mengharukati Sekian Mawati Uzzal Karena Mestinya bacanya Walatang Kihul Musyrikati Hatayumin Bifat Hitta Itu Betul Walatang Kihul Lan Ojo Nekah Sirokabeh Lan Nang Islam G-Ojo Nekah Al Musyrikati Yang Wadon Perempuan Musyrikati Tapi Kalau yang kedua Harus dibaca Bidom Walatang Kihul Lan Ojo Nekah No Sirokabeh Poro Wali Aib Banatikum Maful Beh Awal Dibuang Anak Wedok Sirokabeh Sekali dibaca Walatang Maka kualitas Maknanya itu Berjadi Wahai Para Lelaki Mu'min Jangan Nekah Lelaki Musyrik Makanya Si Bedu ini Tanya Apa Betul Itu Kalim Iya Masa Allah Ngendikan Sekacu Itu Kecewa Masa Ada Ayat Quran Yang Dibuji Jami Al Kalim Kemudian Kualitasnya Seperti Itu Jadi Orang Al Artinya Apa Ketika Quran Dibaca Secara Salah Entah Makrotnya Entah Halafatnya Atau Harukatnya Ini Arobi Saja Tahu Karena Arobi Punya Dlau Punya Dlau Kutsalim Karena Dlau Kutsalim Tidak Didominasi Para Mukri Atau Para Kiai Atau Para Ahli Quran Orang Yang Salim Matul Dlau Juga Bisa Sehingga Pernah Ada Seorang Khotib Juga Ini Cerita Cerita Bedui Orang Khotib Dato Khotbah Fawarob Bissama Iwal Arbi Innahu Lahakkum Islama Annakum Tantikun Dumi Itu Hanya Langit Dan Bumi Bahwa Apa Yang Dijadikan Allah Pasti Terjadi Lahakkun Itu Maknanya Terjadi Itu Si Arobi Tadi Langsung Tanya Ke Khotib Pak Khotib Siapa Yang Bikin Allah Murka Sehingga Allah Terpaksa Sumpah Mana Orangnya Karena Kalau Dalam Tradisi Balakoh Sumpah Itu Sudah Tersinggung Misalnya Saya Punya Utang Sama Gus Dardit Tage Hari Selasa Gus Utang Bayar Paling Saya Bila Sesok Ketika Sesok Ditage Lagi Nanti Kemis Ditage Lagi Kalau Saya Tersinggung Mesti Wawahi Jadi Orang Kalau Sampah Itu Bukti Apa Tersinggung Karena Kalau Dalam Balakoh Disebut Kalau Mukhotab Kalau Banget Enggak Percaya Dikasih Sumpah Itu Mesti Terus Sanya Dukuh Itu Kok Itu Enggak Bisa Enggak Karena Al-Yamin Atau Al-Qassam Itu Ya Dulu Al-Qadab Makanya Langsung Si Arufi Tadi Tanya Siapa Yang Bikin Allah Tersinggung Sampai Allah Terpaksa Sumpah Ini Orang Yang Sangat Karena Quran Mutawatir Mutawatir Sehingga Sebelum Ada Imam Nafek Ini Saya Cerita Khasnya Ahli Quran Karena Bapak Saya Dulu Ketika Bapak Saya Tadi Mbah Menawir Sampai 98% Yang Hapal Quran Era Anak Itu 98% Jadi Dulu Bapak Saya Nasihati Saya Hapal Quran Itu Lujuh Nasihat Nasihat Gini Aku Hapal Quran Mbah Bu Hapal Quran Yes Hapal Kepat Nopor Aku Rapal Alasannya Anakmu Rapal Gampang Bapak Rapal Putul Gampang Meneh Bapak Mbah Mbah Maka Anak Yang Alim Rapal Quran Yang Alim Kriminal Pertama Yang Menjadi Menjadi Sunatan Mutab Karena Itu Melegalkan Anaknya Punya Alasan Kan Coba Kamu Alim Terus Anak Kamu Tidak Alim Terus Kamu Cunggu Kudu Alim Ke Mbah Bapak Bapak Gimana Bapak Musing Jadi Sebetulnya Guriyah Tidak Alim Itu Mesti Salah Ini Salah Pas Depannya Ini Makanya Saya Itu Tak Angan Bener Bapak Saya Bapak Saya Kerap Jadi Misalnya Bapak Saya Ada Al-Quran Mau Bedi Nasih Hati Saya Suruh Apal Gimana Alasannya Kan Tidak Punya Alasan Jadi Bapak Seperti Joko Paten Obor Kalau Orang Kuno Saya Beri Sekian Contoh Sebelum Imam Nafek Itu Ada Imam Nafek Itu Periode Tabiin Kila Tabiin Karena Imam Nafek Itu Paling Senior Nafek Itu Punya Guru Namanya Ja'far Al-Qurik Setelah Itu Sudah Sohabat Makanya Imam Mujah Itu Disalahkan Orang Banyak Ketika Memasukkan Imam Kisah I Sebenarnya Imam Kisah I Sama Hamzah Itu Pernah Lama Tidak Ada Sebagai Kurok Sabah Makanya Kata Kitab Kitab Besar Itu Nang Ritik Ibn Mujah Itu Musab Sabah Dia Adalah Orang Yang Menentukan Ulama Sabah Itu Keliru Katanya Kata Ulama Ulama Lain Karena Sebetulnya Yang Kisah Itu Tidak Selevel Jakfar Al-Qurik Gurunya Imam Nafek Gurunya Imam Siapa Nafek Makanya Terus Ulama Nambai Kiro Atul Asroh Ditambai Jakfar Al-Qurik Dan Kholaf Dan Jisam Itu Sebetulnya Agak Salah Agak Salah Sebetulnya Yang Kisah Harusnya Masuk Yang Salah Tambahan Bukan Yang Jakfar Karena Kan Kita Sebagai Orang Yang Bidangi Itu Agak Protes Tapi Yang Terkenal Itu Ya Sudahlah Ikut Saja Daripada Fitnah Tapi Kita Sebagai Ahlul Ilm Sebenarnya Tahu Tahu Duduk Perkaranya Ya Tapi Ya Sudahlah Itu Enggak Sampai Salah Salah Sebelum Ada Imam Nafek Itu Ada Pernah Ini Meskipun Cerita Agak Agak Valid Tapi Diakui Bina Ahlil Ilm Ada Orang Datang Rasulullah Bila Begini Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah He Yang Diceritani Allah Karena Naba Maknanya Cerita Orang Yang Dapat Cerita Dari Allah Itu Kaji Nabi Guyu Seneng Terus Anak Quresh Jadi Nabi Aku Yang Quresh Orang Quresh Tidak Suka Hamzah Jadi Kalau Saya Baca Ya Nabi Allah Tapi Baru Setelah Itu Ada Imam Nafek Setelah Periode Sohabat Tabiin Tabiin Ada orang Bernama Nafek Nafek Itu Dia Mengatakan Itu Mahmuzullah Coba Kita Kalau Baca Amma Yata Sa'alun Anin Nabail Azim Berarti Naba Mahmuzullah Nabi Ibadih Nabi Nyerita Nau Siru Ibadih Ngkira Pura Kau Leng Sun Anni Annal Ghafurur Rahim Wa Nabi Hum Al Lai Ibrahim Semuanya Pakai Hamzah Tapi Pas Isim Fa'il Imam Asim Mentakfif Hamzah Menjadi Ya Sehingga Beliau Baca Ya Ayuhan Nabi Imam Nabi 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 Mahmuz Islam Sehingga Dia Baca Tetap Ya Ayuhan Nabi Adakah Aku Rakadung Ditedir Melok Kiro'ah Masyur Aku Melok Imam Nabi Yakin Karena Menurut Saya Lebih Nah Apa Sorop Nya Lebih Lurus Lebih Urut Andekan Tapi Takdir Saya Harus Asim Harus Nabiun Nggak Nabiun Tapi Barokanya Imam Nabiun Akhirnya Kita Tahu Andekan Tahu Tahu Ada Iya Ini Coropak Mukhtar Busro Mesti Dikira Nakis Yai Karena Nabah Yambun Nubuan Atau Huzuan Padahal Nggak Dari Huzan Nah Ketika Jadi Huzan Ini Hamzah Ditaklu Jadi Wawu Huzuan Maka Dikira Asapa Huzuan 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 Sama Tapi Asim Bacanya Huzuan Itu kan Aneh Lu ini Mahmus Kok Dikenti Wah Kamu Nggak Tahu Anehnya Karena Nggak Nekuni Itu Nggak 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 Nah Kita Ini Kadang Kriminal Baru Maksudnya Asal Lari Semang Ini Kita Yang Nekuni Tafsir Pusing Pusing Kufuan Ini Wawunya Itu Karena Bawaan Nakis Apa Bawaan Mukhoffaf Minal Hamzah Karena Hamzah Itu Saqilah Sehingga Dalam Ulumul Quran Yang Diantaranya Menganalisis Itu Disebut Wal Quraish La Yuhammis Wat Tamimi Yuhammis Memang Orang Quraish Itu Anti Hamzah Orang Quraish Itu Nggak Suka Hamzah Nah Ali Sayyidina Ali Ini Orang Quraish Kita Tahu Ali bin Abi Talib Bin Abdulmut Talib Bin Hashim Itu Jelas Orang Quraish Sehingga Dia Anti Hamzah Juga Makanya Ali Kalau Baca Ya Yuhan Nabi Yuh Tapi Bani Tamim Nggak Suka Nggak Suka Seperti Itu Sukanya Yang Asli Ya Yuhan Nabi Yuh Nah Imam Nafek Itu Termasuk Marganya Atau Ikut Ikut Secara Panutan Ikut Orang Bani Tamim Makanya Ketika Quran Itu Turun Biharfin Wahid Itu Nabi Susah Minta Ampun Sampai Ampun Ya Allah Zidni Saya harus Ditambah Dalam Rewad Falam Azal Astaziduh Dan Nabi Jelas Jelas Niatakan Inna Umati Latuti Qudalik Kalau Hanya Pakai Satu Luhat Umat Aku Nggak Mampu Karena Kalau Banu Tamim Disuruh Mentak Tidak Bisa Baca Ya Yuhan Nabi Bisanya Ya Yuhan Kalau Kalau Analisi Sosial Itu Gampang Lembaga Poling Bisa Lembaga Poling Bisa 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 Pola Pola Kecenderungan Orang Gini Gini Nah Ini Kecenderungan Santri Di Poling Juga Ya Saya ulang Lagi Tapi Barokanya Kiro Atun Nafek Yang Saya ulang Lagi Sebetulnya Nafek Itu Tidak Mubut Akhir Tidak Yang Pertama Melakukan Itu Orang Orang Dulu Kalau Manggil Nabi Ya Nabi Allah Bukan Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Maksudnya Jelas Buktinya Lihat Di VL Lamarnya Nabi Ibadih Coba Nabi Nyerita Nosiro Ibadih Berarti Kalau Dimaknanya Pakai Hitop Nabi Nyerita Nosiro Ya Nabi U He Wong Sing Tak Dek Nabi He Wong Sing Tuk Cerita Semuanya Mahmuz Hamzah Mahmuz Selam Tapi Orang Kures Tidak Mau Sehingga Orang Kures Lucunya Ya Lucu Entah Keramat Tidak Tau Gurunya Imam Nafek Ja'far Itu Kalau Untuk Fi'il Itu Malah Dia Setuju Di Takhfif Makanya Banyak Kiro'ah Innamay Yukminu Jadi Apa Yukminu Jadi Imam Asim Disalah Tidak Bisa Jadi Imam Asim Kira 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 Tidak 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 Hamzah Nomor Isim Fa'ile Hamzah Pisang Imam Ja'far Lucu Isim Fa'ile Di Hamzah Tidak Fi'il Tidak Jadi Baca Yuminu Muminun Nasarab Itu Ada Sisi Sisi Agak Ngawur Ini Pak Tarum Busrar Mesti Tidak Terima Tapi Sudah Kita Terima Ngawur Dengan Tada Kutip Misalnya Kalau Nasrim Coba Kalau Anda Jadi Fi'il Mudurek Kenapa Saya Tidak Di Iqlal Sendiri Amanah Asluhu Aqmanah Ala Wazni Af'ala Ubdilat Alhamdzatuh Saniyatu Alifan Mergoli Istimah Ihma Fi Kalimatin Wahidah Fasoro Aqmanah Imanan Asluhu Imanan Ala Wazni If'alan Ubdilat Alhamdzatuh Saniyatu Ya'an Mergoli Wuku Ihab Adak Kasrotin Fasoro Imanan Coba Kalau Kamu Jadi Yukmin Cuma Ilmu Ini Tidak Sarat Direktur Aman Sarat Direktur Tidak Harus Ngelimet Seperti Ini Tapi Sarat Jadi Wali Kalau Sarat Jadi Wali Itu Harus Palah Jelusani Gudu Ayang Barak Tadi Saya Cocokan Sama Gus Gus G.K. Sing Wah Yoh Kok Keramat Keramat Mbak Munawir Istrinya Banyak Keramat Mbak Kusairi Pasuruan Jember Wah Yoh Jangan Saratnya Keramat Itu Analisis Sepihak Cocokan Sama Saya Tapi Tidak Harus Dibenarkan Sudah Ini Cerita Coba Kalau Anda Jadi Ahli Sorof Anda Mungkin Tidak Ahli Sorof Kita Yang Anti Sorof Sama Matarom Itu Mesti Terseksa Mungkin Kalau Ada Ahli Betul Silahkan Nanti Nggak Cosa Ahli Gus Amanah Dielal Yukminun Tidak Imanan Dielal Lagi Mukminun Tidak Maka Imam Asim Karena Dia Punya Guru Yang Dari Kures Yang Nggak Kures Imam Asim Itu Nggak 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 Salat Khusus Api Protes Imam Asim Tapi Kesempeyan Nggak 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 Mereka Yum Jenengan Waslin Aku Nuruti Elmu Nggak Nuruti Riwayat Tapi Tata Koyun Dan Itu Memang Saya Rencana Kalau Ketemu Beliau Di Masyar Pertama Ketemu Saya Protes Pak Asim Jenengan Itu Percoyok Elmu Percoyok Riwayat Karena Beliau Beberapa Kali Ngebar Ini Saya Beri Contoh Ya Amanah Dielal Yukminun Tidak Kan Tetap Hamzah Imanan Dielal Mu'minun Tidak Sekarang Fikl Amarnya Karena Dia Tahu Atta Yukti Itaan Terus I Ti Apa I Masyar Ngeber Dua Kali Dia Tahu Orang Kures Pasti Tidak Suka Hamzah Maka Bacanya Iti Orang Baditam Mesti Sukanya Hamzah Iti Daripada Ribet Tawa Coba Bindu Jadi Makanya Ini Mau saya Tanya Jenengan Itu Guru Karena Dia Punya Guru Dua Turunan Bani Kuresh Sama Bani Tamir Akhirnya Dia Baca Fissamawati Tuni Fissamawati Itu Murid Murid Tukan Tidak Faham Ini Rok No Tapi Sebetulnya Itu Permainan Sorop Kelas Tinggi Se Meskipun Sorop Dikarang Dulu Mak Somali Ketika Sorop Mantunya Basim Asari Namanya Mak Somali Jadi Dua Sorop Mak Somali Sama Bali Mak Somali Mak Somali Keluar Digejok Sama Temannya Kan Faham Faham Nasoro Yang Suruh Nasoro Barang Faham 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 20.000 Terus Kan Kok cepat Teman Berlulung Kok Mentong Faham 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 Contoh Nulung Barang Faham Faham Mendo Jabe Bah Mak Som Duh Nyokang Kok Kecepetan Maksudnya Masuk Barang Nulung Kok Terus Karena Kadang Orang Yang Ditulung Harus Dipendong Saya Beri Contoh Jadi Kelihatan Imam Asim Itu Nyun Saya Bu Juga Tak Konsisten Imam Lain Juga Tak Konsisten Tapi Tadi Semua Itu Barakatul Ilem Juga Barakatul Riway Kamu Jangan Hanya Bilang Barakatul Riway Juga Barakatul Ilem Coba Sekarang Allahu Yastahzi Fiilnya Dipakai Hamzah Kiro'ah lain Mesti Jadinya Yastahzi Jadi Seputar Kiro'ah Pasti Masalahnya Hamzah Sekarang Misalnya Ada Hamzah Pilihannya Apa Mesti Pilihannya Sama Pilihannya Mesti Tashil Bita Kikil Hamzah A Jami Tashil Kiro'ah Naku Seneng Yang Tak Kikil Hamzah Karena Hamzah Pertama Itu Istifam Hamzah Kedua Balungan Kali Harusnya Bacanya A A Jami Tapi Ada Tapi Ini Dua Hamzah Jajah Normalnya Dihizam Kan Jika Sebetulnya Bisa Kiro'ah Sabah Itu Tidak Keren Keren Normal Normal Saja Tapi Sebetulnya Biasa Tidak Biasa Tapi Tidak Harus Syukur Daripada Tidak Bisa Tapi Sebetulnya Itu Normal Semua Secara Analisis Itu Normal Semua Makanya Imam Azim Kalau ketemu Saya nanti Di Masa Masjid Jadi Baca Dua Kali Itu Di Guru Karena Punya Guru Dua Turunan Bani Tamim Sama Bani Quresh Tapi Secara Naku Naku Dan Suhraf Semuanya Tidak Konsisten Nah Kita Kita Yang Neliti Itu Saya Neliti Rasum Usman Neliti Itu Akhirnya Sudah Gusti Ilmu Saya Sudah Cukup Sampai Sini Kalau Salat Kepeng Yang ketemu Masjid Beliau Akhirnya Kira-kira Jawabnya Seperti Itu Ya Anud Guru Anud Ilmu Tempat Tempat Karena Imam Azim Diprotes Beberapa Muridnya Imam Hafiz Itu Protes Sama Beliau Dia Habis Ngaji Ketemu Sama Suhbah Kita Tau Kan Muridnya Imam Azim Itu Dua Hafiz Dan Suhbah Yang Terkenal Sejarah Nulis Yang Terkenal Itu Agak Nakal Sejarah Muridnya Banyak Sama Seperti Mbak Arwani Hanya Tiga Yang Ditulis Terkenalnya Mbak Munawir Ditulis Hanya Tiga Diantaranya Mbak Arwani Murid Terada Di Usaha Akira Ditulis Sembrono Ya Gak Mungkin Orang Sekali Berasih Muridnya Hanya Suhbah Sama Hafiz Mungkin Gak Oh Gak Mungkin Imam Hafiz Halim Mesti Kancana Ake Tau Dibuli Tau Macem Santri Loro Alim Gak Mungkin Gak 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 Hafiz Itu Pernah Ngaji Mulai Dulu Ngaji Kuran Satu Satu Pulang Lalah Barang Yang Sita Masuk Allah Ladi Kholak Kukum Bintuk Fid Orang Malu Diwajak Nunduk Fid Orang Buk Tak Bapur Fala Walam Yakullahu Kuf'an Ahad Jari Imam Subah Jari Hafiz Orang Maka Kuf'an Nanggu Hamzah Sip Ini Takok Imam Subah Lebih Soban Tidak Beren Ditanya Imam Asyus Sip Orang Sip Daripada Tidak Takok Ya Saya Tadi Cocokkan Sama Hafiz Ternyata Waran Itu Itu Jangan Gimana Jadi Guru Yang Bener Masyur Terus Beliau Menjawab Akro Tukaya Subah Alam Akro Ani Zirun Bin Hubes An Abdillahi Bin Mas'ud Hua Akro Tukaya Hafiz Alam Akro Ani Abdurrahman As-Sulami Alam Akro Ali Bin Abi Talib Jadi Sebetulnya Sanat Dua Tidak Bisa Digabung Justru Kalau Kamu Nyebut Abduh Bin Mas'ud Itu Jalur Zirun Bin Hubes Yang Terus Asim Itu Bacanya Seperti Itu Kuf'an Atau Kufu'an Bil Akhirnya Hujuan Jadi Kurban Karena Sama Coba Yang Mana Ngenyak Itu Haza Nakis Apa Haza Mahmuz Haza Mahmuz Istizah Kan Pakai Hamzah Tapi Dimaster Hujuan Tapi Kalau Kamu Ngaji Sorok Sama Pak Tarok Mahzah Ayah Zau Huzan Selonong Jadi Hujuan Tapi Kalau Kamu Ngaji Koran Hujuan Tapi Kalau Ngaji Sorok Nah Sekarang Is'al Juga Sama Ini Saya Yakin Alumni Ini Pasti Senang Karena Jarang Guru Menerangkan Itu Mungkin Saking Sopanya Saking Tidak Tahunya Mungkin Saking Sopanya Saking Tidak Tahunya Coba Sekarang Masalah Terjadi Di Sa'alah Sa'alah Ya Salu So'alah Kamu Milih Amar Mana Salah Apa Is'al Salah Apa Is'al Is'al Ayo Partai Partai 01 Coba 01 Milih Tidak Is'al 02 Sa'al Dua 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 Imam Asim Juga Agak Konsisten Ada Beberapa Yang Dia Jelah Baca Sal Sal Bani Israel Sal Takok Siro Bani Israel Sal Bani Israel Sal Takok Siro Bani Israel Tapi Was'al Hum Was'alil Korea Tapi Ibnu Kasir Baca Apa Was'al Hum Ibnu Kasir Semuanya Dibaca Sal Was'al Hum Dibaca Apa Was'al Hum Was'alil Korea Was'alil Korea Jadi Kita Baca Was'alil Tapi Imam Asim Kalau ditanya Kamu bacanya Gitu Padahal di Juz Dua Jelas Sal Bani Israel Juz Dua Sal Bani Israel Sal Takok Siro Bani Israel Karena Fi'el Amar Memang kadang Orang Arab Bilang Is'al Kadang Bilang Sal Nah Coba Coba Kalau Kamu Jadi Saya Posing Posing Bukan Main Untuk Daftar Wali Itu Posing Bukan Main Harus Melalui Karena Saya Tidak Ingin Jadi Wali Lewat Jalur Sabar Jalur Alim Agak Berat Jadi Wali Fekir Sabar Wali Dan Itu Berat Juga Fekir Berat Bujo Mamuk Tonggora Percoyok Berat Juga Tapi Saya Tidak Ingin Lewat Jalur Itu Repot Di Utang Tonggora Repot Terus Kedua Jalur Bujo Judis Itu Repot Tadi Kan Dulu Ada Wali Bujo Judis Jadi Wali Bari Bujo Apian Tidak Jadi Wali Masyur Itu Ada Orang Wali Dia Ke Hutan Temannya Datang Mana Suami Kamu Wah Cari Kayu Di Hutan Semoga Pekerjaan Semoga Dimakan Macan Orang Suami Tidak Jelas Mulai Dulu Profesinya Hanya Cari Kayu Datang Itu Kayunya Seonggok Itu Di Bawah Harimau Wah Keramat Suatu Saat Cerai Terus Temannya Tadi Datang Dimana Suami Kamu Nyari Kayu Di Hutan Doain Selamat Kasian Mulai Dulu Pulang Dipikul Terus Danya Kenapa Kamu Sekarang Kamu Pikul Tidak Pakai Harimau Semenjak Istisah Soli Kasa Ada Wali Itu Juga Pilihan Jadi Pilihan Kedua Itu Ini Kamu Ingin Daftar Mana Fekir Sabar Fekir Sudah Fekir Istrinya Judas Itu Juga Cepat Terus Ketiga Itu Jalur Alim Atau Bisa Alim Jalur Pertama Tapi Kan Ya Harus Merti Sorok Mahfuk Eklal Sampai Sekarang Masih Belajar Eklal Sampai Sekarang Ya Kak Kebayangkan Sekarang Tak Teruskan Lagi Sa'alayas Alu Soalan Jadi Lamarnya Milik Is'al Was'al Dipakai Semua Buktinya Just Dua Langsung Sal Tapi Kalau ada Wawu Atau Imam Asim Bacanya Fas'al Fas'al Bani Fas'al Was'al Hum Tapi Imam Ibnu Kasir Baca Apa Fas'al Luhum Siapa yang Pernah Belajar Ibnu Kasir Baca Apa Fas'al Luhum Yang Kita Baca Fas'al Luhum Baca Fas'al Luhum Yang Was'al Luhum Dibaca Fas'al Luhum Was'al Luhum Dibaca Was'al Luhum Itu Akhirnya Punya Efek Di Sistem Rosam Usmani Rosam Usmani Meskipun Kita Ala Kero Ati Asim Itu Tetap Wawu Sin Suratul Ya Lam Berarti Hanya Berapa Kalimat Yang Was'al Itu Wawu Sin Suratul Ya Lam Berarti Hanya Tiga Wawu Sin Gak Boleh Dalam Rosam Usmani Kamu Nulis Wawu Alif Sin Alif Ngadeg Maudi Ul Hamzah Barul Lam Karena Kalau Seperti itu Bacanya Harus Was'al Gelam Jadi Kalau Ibnu Kasir Ketemu Orang Nulis Was'al Begitu Dia Ngamuk Aku Raga Due Peluang Kalau Ditulis Pakai Wawu Alif Sin Alif Maudi Al Hamzah Terus Lam Berarti Hurufnya Berapa Lima Mau Tidak Mau Harus Dibaca Was'al Makanya Rosam Usmani Itu Harus Ditulis Tanpa Alif Tanpa Alif Maudi Hamzah Supaya Imam Ibnu Kasir Punya Peluang Baca Was'al Itu Pentingnya Menetapkan Rosam Usmani Biar Kiro Alain Punya Peluang Dan itu Ada Disiplinnya Juga Tapi Kan Kita Sudah Kadung Ikut Partai Tadi Was'al Ya Sudah Seperti Itu Ada Lagi Menyangkut Mudo'af Kalau Kamu Nasrim Coba Mau Ngetes Pak Tarung Kiyai Kok Dites Gak Pantes Maddaya Mudo Maddan Wama Maddan Bahwa Kamu Pertanya Umdud Apa Mudah Ini Umdud Coba Yang Umdud Berapa Umdud Apa Mudah Mudah Apa Umdud Ya Keliru Semua Atau Benar Semua Karena Koran Pakai Dua Duanya Kan Masyur Koran Pernah Pake Dua Duanya Berarti Pake Partai Tapi Ada Ayat Wama Yartadidik Artinya Koran Dia Pernah Pake Tidak Itu Horm Wama Yushakillaha Berarti Itu Horm Ada Yang Yushakik Berhubung Yushakikir Rasul Dan Seterusnya Berarti Pernah Koran Pake Apa Fakul Yushakik Pernah Pake Yushakik Sama Ya Yoladina Amanuma Yartad Pake Apa Tapi Ada Ayat Yartadidik Nah Kita Kita Sebagai Peneliti Itu Baca Itu Ya Allah Makanya Imam Sibawa Itu Pernah Baca Koran Itu Sujud Berkali Kali Ya Allah Betapa Hebatnya Engkau Semua Luhat Yang Terjadi Di Arab Pernah Dipraktekkan Di Kitab Jenengan Saman Kan Tidak Tau Sujud Berkorong Malah Kadang Yartad Yartadid Maknani Bidu Wadwal Itu 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 Jadi Ilmu Makanya Ini ngaji Karena Saya Toat Sama Gus Najib Sebenarnya Saya Tidak 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 menyenakkan kita, akhirnya kita tahu walam yakullahu kufwan ahad makna hukufan ahad meskipun lafadnya pakai wawuh karena kita tahu, wawuh itu hasil takfif dari hamzah paham ya? kita kalau ngajibab nekah, nekah itu sebaiknya pakai yang kufu kafa'ah, pakai apa? hamzah maka terus jadi perdebatan ulama pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawuh itu suratulil hamzah apa aynul wawih? seorang lagi, kalau ada wawuh itu suratulil hamzah gambaran hamzah, apa memang itu wawuh? imam asim milih, ya memang itu wawuh tapi imam asim juga agak kosmisten dibab demah dia menganggap itu wawuh dibab kasrah tetap hamzah ketika ulama lain dibab kasrah menganggap yak saya beri contoh, imam asim baca walam yakullahu kufuwan tapi kalau biliko irob dihim pakai apa? hamzah padahal tulisannya yak maka pertanyaannya yak disitu itu apakah hamzah? apakah memang? yak maka kalau kita ngaji nakhu itu ja'a umru'un suratul wawih ro'ay tu imro'an suratul alif maror tu bimri'in suratul ya itu ngaji gitu jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alimlu ya susah karena harus melajari itu semua saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar dihutang tonggore so nyawri itu ya ya roro dia mau buju ya loro enak dia mau jadi orang alim sih nau ya loro maka berbahagialah orang yang tidak daftar wali karena tidak repot cukup jadi penggemar harus aman karena nanti jadi wali itu harus kecewa karena misalnya jadi wali syablu qadir jelani masuk surga ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya artinya segampang itu awal yang jadi ufadal syablu qadir itu tirakatnya puluhan tahun harusnya kan beliau masuk surga sudah itu pantas ternyata pengumuman kedua dan para itu adekan beliau lehasut aku tirakat tenang di saingi makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya karena tadi masuk surga perjuangan saya luar biasa sinaw rasam usmani sinaw kiro asfab omu aja jepule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat youtube gak jelas-jelas tapi ya sudah lah omu itu baik ya sudah jadi ya tapi syablu qadir ya tentu gak kecewa maksudnya beliau orang soleh mesti gak kecewa cuma ya kok segitunya baiknya Allah ya segitunya akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga terutama yang ahli supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca dua kali jangan kalau ditanya pokoknya kok guru jadi karena Imam Asim itu bias bias itu ya mau gak mau karena ikti mau gak mau kan ini ada kasrah sebelum hamzah normalnya diganti apa ya iti buktinya apa atayukti ita anaiwa ita izzakan aslinya apa ikti izzakan jadi gak konsisten tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya memang gak perlu konsisten wah Arab sendiri gak konsisten makanya kalau Imam Asim ditanya kenapa jenang gak konsisten wong riwayatnya memang gak konsisten karena bani tamim baca bilhamzah orang Quresh gak suka hamzah makanya masyur waquraysiyun yuham awalam yuhammish wa banu tamimin yuhammish sama kalau baca itqon atau baca takbir itu kaedahnya gitu bani tamim suka hamzah orang Quresh gak suka makanya Nabi tadi gejulkannya gitu ya Nabi Allah jabi Nabi anak Quresh aku itu orang Quresh jadi aku baca ya Nabi Allah tersoran tamim guyuk guyuk ya itu terus jadi termasuk jadi kiru asap orang yang membiasakan hamzah yang gak bisa pakai iya yang biasa pakai iya takfif atau wawu takfif ya gak kulino pakai apa hamzah jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi saya mohon nanti jangan banyak tanya ini gak acara kampus ini suki hayuk ditakok saya itu sebenarnya saya paling gak suka acara seminar ditanya karena orang tanya itu dua satu orang yang gak peduli ngerti yang ilmu itu tidak terjawab daripada pertanyaannya itu aja tanya karena gak tahu itu satu bawaan bodoh dua bawaan merengkel kalau bodoh itu barang app itu harus ditutupi gak boleh diketok-ketok kedua itu merengkel merengkel itu butuhnya waneh terus ketiga kepengen darani pinter mergok takoknya kritis terus anak pengen darani pinter sekarang ini pinter tanpa takok tapi karena itu ada di acara-acara seperti ini mungkin nanti ada satu dua aja maksimal dua tapi jangan tanya yang tiga jenis itu kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh misalnya tanya sesuatu yang mesti nanti gusamit gus terbih ngomongnya kok ditakok disini-sini santri krabiak kan mesti gitu lana takokan yang wang jelimet mesti takokanku eskalemku kau faham atau kau rafaham misalnya siapa yang takok gus kufwan itu mahmus apa nakis itu mesti us ketok pinter ya jawaban saya ya mahmus cuma sekarang ditakfuf jadi waw sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis tapi hakikatnya tetap mahmus nah tanya paling buruk itu tanya muta'anit itu yang nabi gak suka makanya innama ahlakalladina minkobikum kasrotuh masailihim dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya jadi ini ini bukan neror jenengan enggak supaya punya aturan gitu bukan-bukan neror neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan jadi ini terserah tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi saya gak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati bangunawir menghormati kia abdul qadir ini ada gusamit gusadar semua ada ahli shorob pak tarom jadi shorob sendiri itu ya sudah partai-partai coba harusnya kalau ngarang shorob begini pak tarom maddaya muddu maddan wawamaddan fa wawamadun wadda kamamdudun mudda terus balian lagi maddaya muddu omdudlah harus dua kali kalau enggak kan kubu-kubunan orang bisa dua kenapa harus milih satu yakan di Qur'an fallyamdud harusnya bisa fallyamudda fallyamdud ada yushakir, ada mayyartada, ada wamayyartadid karena tadi benar alfi ya nahu khalal tumah khalal tahu wafi jazmin wasyib hil jazmi takhirun kufi jadi kalau ada mudu'af yang posisinya jazm, baik jazm karena jazm ada lamnya atau jazm yang karena fi'il ahmar itu boleh milih, takhirun itu boleh milih boleh umtud, boleh muda, boleh firro, boleh ifrir paham ya? berarti boleh muda, boleh umtud boleh falyartada, boleh falyartadid boleh mayyartada, boleh mayyartadid ya saya kira demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati